Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya, Ibnu Alif Widodo Baiklah, pada kesempatan kali ini Saya akan sedikit menjelaskan tentang teks prosedur Mungkin kalian ada yang sudah tahu apa itu teks prosedur? Jika belum, saya akan sedikit menjelaskannya Dalam kehidupan sehari-hari Secara tidak langsung, mungkin kalian sudah mempraktekan apa itu teks prosedur? Misalnya, dalam membuat teh manis di pagi hari atau di sore hari Kalian pasti pernah kan buat teh manis? Seperti apa langkah-langkahnya? Misalnya, pertama siapkan gelas Lalu tuangkan gula 2 sendok Masukkan tehnya Lalu masukkan air panasnya Tinggali aduk secara merata Seperti itu, itu adalah langkah-langkahnya Jadi sekarang sudah terbayang apa itu teks prosedur? Ya, benar Jadi teks prosedur merupakan teks yang berisi langkah-langkah Atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan Jadi ada tujuannya teks prosedur itu Jadi apa tujuan teks prosedur? Teks prosedur bertujuan untuk membantu seseorang Memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat dan benar Jadi kalian kalau sudah membantu teks prosedur Otomatis sudah harus benar Jangan salah dalam membuat makanan atau minuman Karena disitu sudah terpera langkah-langkahnya Jadi secara garis besar Teks prosedural adalah teks yang berisi tentang langkah-langkah Atau tahapan-tahapan Seperti itu Sejauh ini sudah mengerti? Jika sudah, bagus Nah, jika sudah memahami apa itu teks prosedural Sekarang kita bahas ciri-cirinya Dari tadi yang sudah saya paparkan sedikit tentang langkah-langkah Jadi apa ciri-cirinya kira-kira? Ya, betul Yang pertama Berisi tentang langkah-langkah kegiatan Nah, langkah-langkah ya Satu, dua, tiga, dan seterusnya Yang kedua Menggunakan kalimat saran dan larangan Misalnya seperti apa? Misalnya Dalam membuat teh Sebaiknya Masukkan Dua sendok gula saja Jangan lebih dan jangan kurang Itu artinya memberikan saran dan larangan Jadi tidak boleh lebih, tidak boleh kurang Jadi ada kalimat Yang memberikan saran dan larangan Dan yang ketiga Disusun secara sistematis Artinya apa? Harus berurutan Sebisa mungkin harus berurutan Jangan sampai salah urutan Nanti dalam membuat Langkah-langkah membuat sesuatu Entah itu membuat makanan Atau itu membuat minuman Jadi harus berurut urutannya Jangan sampai salah Nanti harusnya memasukkan Misalnya nanti harusnya memasukkan gula Eh, kalian memasukkan garam Kan nanti rasanya beda ya Jadi tidak boleh seperti itu Ya Dan yang keempat Terdapat bilangan urutan Atau angka yang menunjukkan urutan Atau langkah-langkah tersebut Tadi yang sudah saya bilang Ada di poin pertama Misalnya yang pertama Apa? Yang kedua Apa? Yang ketiga Apa? Langkah-langkahnya bagaimana? Jadi harus berurutan Tidak boleh tertukar tuh Dari angka satu sampai angka selanjutnya Oke Nah, selanjutnya kita bahas tentang Struktur, teks, prosedur Ada berapa strukturnya? Yang pertama Adanya tujuan Atau pembukaan Dalam membuat makanan misalnya Atau dalam membuat minuman Pasti akan ada tujuannya Tujuan itu berisi pembukaan Bisa juga berisi judul Misalnya kamu ingin membuat Teh manis ala safe budi Atau martabak keju ala safe juna Misalnya gitu ya Jadi itu berisi pembukaan lah Tujuan itu Yang kedua Material Dan bahan-bahan ala Struktur yang kedua ini Persifat opsional Bisa ada Bisa tidak Dalam Teks prosedural Biasanya yang ada Material dan alat Bahan ini Jika kita Membicarakan tentang Makanan Atau Minuman Ya Misalnya alat-alat itu Gelas Pisau Panci Kompor Gunting Nah itu material Yang harus dibutuhkan dalam Pembuatan Makanan Seperti itu Yang ketiga Sudah pasti Langkah-langkahnya Seperti yang sudah dibahas tadi ya Ada langkah-langkahnya Step by stepnya Yang pertama bagaimana dulu Yang pertama Masukkan apa Yang kedua Masukkan apa Jadi jelas Jadi kalian tidak akan salah lagi nanti Jika sudah pernah membuat Dan sudah membaca Langkah-langkahnya Dan yang terakhir Penegasan ulang Atau penutup Biasanya berisi Simpulan Jadi kalian simpulin ya Itu hasil karya kamu Kalau kamu sudah membuat Dan sudah jadi Bagaimana kelebihanan Kekurangannya Nah itu Diisi di Penegasan ulang Jadi seperti itu ya Nah Sekarang kita akan bahas tentang Keidah Kebahasan Text Procedure Ada apa saja Yang pertama Terdapat kata kerja perintah Atau imperatif Apa itu kata kerja imperatif? Kata kerja imperatif dibentuk Dengan akhiran kan Atau i Dan lah Kalimat ini Digunakan untuk meminta Atau melarang seseorang Untuk melakukan suatu hal Misalnya Siapkan Atau hindari Atau misalnya dalam masak Panaskan Nah itu perintah Ya Jadi seperti itu Yang kedua Kata penghubung Konjungsi ya Konjungsi temporal Mungkin kalian sudah pernah belajar Apa saja itu kata penghubungsi Yang dimaksud penghubung Yang menjelaskan hubungan Waktu Dari dua hal yang berbeda Serta bersifat kronologis Misalnya Kata hubung itu kemudian Atau selanjutnya Atau setelah itu Dan sebagainya Ya Tidak akan jauh-jauh dari kata-kata ini Selanjutnya Ada kalimat persuasif Kalimat persuasif Bersifat membujuk Memujuk siapa? Memujuk seseorang Untuk melakukan suatu tindakan Contohnya Marilah Kita jaga kesehatan Dengan rajin berolahraga Contohnya seperti itu Selanjutnya Ada Verba Dan Verba material Dan tingkah laku Apa itu? Verba material adalah Sesuatu yang mengacu pada tindakan Tindakan fisik Seperti Haluskan bumbu Atau tuangkan santan Dan sebagainya Dan Verba tingkah laku Adalah tindakan yang dilakukan Dengan ungkapan Beserta ungkapan Seperti yang sudah saya contohkan tadi Misalnya dalam membuat Peh Manis Misalnya saya contohkan Jadi seperti itu Ada beberapa poin Tentang Bedah kebahasa Oke Yang terakhir yang akan saya bahas Yaitu tentang Macam-macam Text procedure Berapa kira-kira? Ya betul Ada tiga Yang pertama Text procedure sederhana Apa itu? Yaitu text Yang berisi langkah-langkah sederhana Yang biasanya hanya 2 Sampai 4 langkah-langkah saja Dalam melakukannya Contohnya tadi Yang simpel Kalau sudah saya contohkan Membuat teh manis Nah itu Text procedure Sederhana Ya Jadi kalian tahu lah Yang sederhana itu adalah text procedure Yang kedua Text procedure complex Apa itu? Text yang berisi Banyak langkah Dalam melakukannya Contohnya Misalnya Membuat sambal Sambal lado Atau Mencuci baju Di mesin cuci Nah itu Lumayan ribet ya Ada beberapa step Beberapa langkah Yang harus kita lakukan Jadi lebih dari 2 Sampai 4 langkah Kalau yang kompleks Dan yang terakhir ada Text procedure protocol Yaitu text Yang pada Setiap langkahnya Bisa diubah Tidak harus Berurutan Dan Kalau yang protokol Tidak harus berurutan Misalnya Yang tadinya nomor Urutan ke 3 Jadi nomor ke 5 Atau sebaliknya Jadi tidak harus berurutan Tapi walaupun berubah Hasilnya Akan tetap sama Tidak merubah rasa Tidak merubah hasil Tidak merubah bentuk Nah itu Text procedure protocol Oke Jadi Segitu aja Video dari Saya Buat kalian Yang belajar di rumah Tetap semangat Walaupun Sedang Pandemi seperti ini Walaupun pandemi Bukan berarti Kita harus Malas-malasan Belajar Apalagi Malas-malasan Hanya tidur-tiduran saja Seperti itu Jadi kalian harus tetap semangat Tetap beroraha raga Dan Yang penting Jangan kesehatan Oke cukup Sekian dari saya Terima kasih Buat semuanya Yang sudah menonton Jangan lupa Di like Share And subscribe Oke Terima kasih Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih